Isra Mi'araj merupakan peristiwa penting umat Islam yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan perjalanan yang dilakukan selama tujuh hari oleh Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha di Langit Ketujuh. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada 27 Rajab di tahun Kenabian. Kisahnya pun tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Isra. Di malam itu, Rasulullah bersama Malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu, Nabi diangkat ke Langit Ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Saat diangkat ke Langit Ketujuh, Nabi bertemu dengan Malaikat dan Nabi-Nabi terdahulu. Di sana, Nabi Muhammad SAW pun menerima perintah salat lima waktu oleh Allah SWT. juga diminta untuk memperhatikan umatnya oleh para Nabi-Nabi terdahulu. Dengan demikian, syalat merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Sudahkah Anda sholat? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.